Halo, Bedikers! Kontestasi pemilihan Presiden 2024 semakin dekat. Nama-nama yang akan maju pun mulai terungkap. Salah satunya adalah Anies Baswedan yang siap maju sebagai bakal calon Presiden. Sementara yang mendampinginya adalah Mohamin Iskandar. Setelah sempat nama Agus Harimurti Yudhoyono disebut-sebut sebagai pendamping Anies, publik pun mulai membandingkan sosok Mohamin dan Agus. Lantas seperti apa perbandingannya? Mari kita bongkar! Bajor Infantri Purnawirawan Haji Agus Harimurti Yudhoyono MSC MPAMA adalah politikus dan mantan perwira militer Indonesia. Putra dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute dan Pendiri AHI Foundation. Sebelumnya, ia berkarir sebagai militer profesional di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat selama 16 tahun. Ahaya menjadi lulusan terbaik dari Akademi Militer tahun 2000 dan meraih penghargaan Presiden Republik Indonesia yakni Bintang Adi Makayasa. Ahaya lahir di Bandung 10 Agustus 1978. Semasa kecilnya, Ahaya berkesempatan tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah berbeda. Mengikuti perjalanan tugas dan pendidikan Sang Aya sebagai perwira TNI mulai dari Bandung, Timur Timur, Jakarta, dan Amerika Serikat. Ahaya merupakan lulusan Akademi Militer. Semasa pendidikan yang dimulai tahun 1997, pada tahun pertama dan kedua di Akademi Militer, ia meraih Trisakti Wiratama semasa penugasannya di militer sebagai perwira. Ahaya memiliki tiga gelar pendidikan master, yakni Master of Science in Strategic Studies di Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, pada tahun 2006, lalu Master in Public Administration dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, pada tahun 2010, serta Mars of Arts in Leadership and Management dari Webster University Amerika Serikat. Beraih predikat sumber kumulau pada tahun 2015 dengan IPK 4,0. Ahaya memiliki karir politiknya sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2017. Ia diusung oleh koalisi empat partai politik, yakni Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, dan berpasangan dengan Zilviana Murni. Pada 17 Februari 2018, Ketua Umum Partai Demokrat Sisi Lobam, Bang Yudhoyono, mengukuhkan Ahaya sebagai Komandan Komando Satuan Tugas Bersama, atau Kogasma, untuk Pemilu KD 2018 dan Pemilu 2019. Pada tanggal 15 Maret 2020, Ahaya terpilu menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam kontras kelima Partai Demokrat. Ahaya didaulat oleh seluruh pemilik hak suara untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025. Dilansir dari berbagai sumber, saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, merilis harta kekayaan Agus Harimurti Wudhoyono. Ia tercatat memiliki harta kekayaan sekitar 15,2 miliar rupiah. Selain itu, Ahaya juga memiliki harta sebesar 511.322 USD, atau setara dengan 6 triliun rupiah dalam kurus 13 ribu per 1 USD. Jika di total, Agus Wudhoyono memiliki harta kekayaan hingga lebih dari 21 miliar rupiah. Ahaya juga tercatat memiliki aset bangunan seluas 90 meter di Jakarta Selatan yang berkisar 1 miliar rupiah. Mantan mayor TNI ini juga mempunyai tanah serta bangunan seluas 208 meter dan 60 meter di Jakarta Selatan dengan nilai berkisar sekitar 3 miliar rupiah. Agus Wudhoyono memiliki sejumlah koleksi kendaraan mewah. Ahaya mempunyai mobil desain Navara seharga 350 juta rupiah. Dr. H.C. Detrandes Haji Abdul Mohamin Iskandar, MSI adalah seorang politis yang menjadi ketua Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sejak tahun 2005. Ia dilahirkan pada tanggal 24 September 1966 di kota Jombang, Jawa Timur. Ahaya bernama Mohamad Iskandar adalah seorang guru di pesantren Mambaul Ma'arif. Sementara ibunya Mohasona Iskandar adalah pemimpin pesantren yang sama. Ia menikir dengan seorang perempuan bernama Rustini Murtado dan dikaruniai tiga orang anak. Mohamin merupakan lulusan sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada lalu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di bidang komunikasi. Universitas Indonesia pada tahun 2001 lalu pada tahun 2017 Mohamin memperoleh gelar Dr. Honoris Kausa dari Universitas Erlangga, Surabaya. Mohamin memulai karir politiknya dengan menjadi aktivis lalu menjadi pengurus partai, anggota dewan hingga menjadi metri. Karir politik Mohamin melonjak bersamaan dengan lahirnya era reformasi. Pada tahun 1998 yang bersama tokoh-tokoh Nadlatul Ulama termasuk Abdurrahman Wahid mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan ia ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal. Pada pemilu tahun 1999 Mohamin terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai PKB. Mohamin juga pernah menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat sejak 26 Maret 2018 hingga 30 September 2019. Karirnya terus meroket. Setelah terpilih menjadi Ketua Umum PKB di Muktamar PKB tahun 2005 di Semarang, Mohamin berhasil menyelamatkan PKB dan dinamika politik yang terjadi di PKB antara tahun 2005 hingga 2009. Mohamin berhasil membawa PKB keluar dari lubang jarum parliamentary threshold pada pemilu tahun 2009. Di tengah, banyak pengamat memprediksi PKB tidak akan lolos akibat konflik. Saat Gus Dur masih menjadi tokoh sentral di PKB, kursi DPR RI PKB 2004 ada di 52 kursi dengan rehan suara 13 juta. Sekarang di tangan Mohamin, kursi PKB menjadi 58 kursi dengan suara 13,5 juta. Saat ini di Parlamen Mohamin mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk periode 2019-2024. Di pemerintahan, yang juga pernah dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014. Dilansir dari laman lhkpnkpk.go.id, Abdul Mohamin Iskadar tercatat memiliki harta kekayaan yang cukup fantastis. Harta kekayaan ini terdiri dari tanah dan bangunan, kendaraan, harta bergerak lain, serta kas dan setara kas. Jakimin memiliki dua bidang tanah kosong, serta tiga rumah di titik yang berbeda di Jakarta Selatan, dengan total nilai seluruh tanah dan bangunan ini sebesar 24,7 miliar rupiah. Sementara alat transportasi miliknya meliputi sebuah sepeda motor Piagio senilai 9 juta rupiah, dan sebuah mobil Toyota Alphard Minibus senilai 250 juta rupiah. Selain itu, Mohamin juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 171,5 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 2,1 miliar rupiah. Adapun total nilai harta kekain Mohamin Iskandar adalah 27,28 miliar rupiah. Agus Harimurti Odoyono dan Mohamin Iskandar adalah dua sosok potensial untuk mendampingi Anies Baswedan dalam kontestasi pemilihan presiden 2024. Namun partai Nasdem akhirnya membeli Jakimin dibanding AHY. Alasan dibaliknya pun diungkapkan oleh sejen partai Nasdem, Hermawita Slim yang menyebut bahwa PKB memiliki ceruk suara yang besar di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini berbanding terbalik dengan suara Nasdem yang kurang kuat di basis pemilih Jawa. Sementara partai demokrat yang dipimpin AHY hanya bertumpu di basis pacitan Jawa Timur dan belum kuat di basis lain di Jawa Timur termasuk Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih.